makanya kalau kita mendapati bagaimana Imam Ibn Qasir itu menceritakan titik jadi akhirnya ketika Nabi Ibrahim kemudian ditangkap Nabi Namrud itu kemudian mengumumkan ke seluruh rakyatnya ayo kita bakar ini Ibrahim kita bakar Ibrahim lalu kemudian akhirnya seluruh rakyat seluruh rakyatnya Namrud diperintahkan untuk nyumbang kayu, semua nyumbang kayu bawa kayu, kayu, kayu bawa kayu semuanya kemudian ditumpuk-tumpuk kayu-kayu itu sampai kemudian dikisahkan dalam beberapa keterangan kayu yang menumpuk untuk membakar Ibrahim itu lebih tinggi daripada istangnya Namrud saking kemudian banyaknya kayu untuk membakar satu orang dua sampai semuanya seluruh warganya Namrud itu tidak ada yang kemudian sedih semuanya bergembira menyambut hari ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar insya Allah kita bisa bayangkan itu ya Allah berat banget Nabi Ibrahim itu tidak ada satupun yang beriman sampai ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibn Qasir ada wanita tua di pinggir hutan buta, dianya buta lalu dalam kondisi dia buta dia sudah lemah karena saking tuanya ketika mendengar Ibrahim itu mau dibakar sedih dia ketika dia tanya, kenapa sedih? kamu senang ya sama Ibrahim? enggak, ya kenapa sedih? ya karena saya tidak bisa nyumbang kayu supaya membakar Ibrahim itu menjadi lebih besar insya Allah dalam tiwayat dari Al-Bidayih wa Nihaya untuk gabarkan loh saya ingin gabarkan betapa besarnya permusuhan saat itu warganya Namrud kepada Ibrahim jadi Namrud itu bukan hanya memusuhi bukan hanya Namrud musuhnya tapi seluruh warga itu kemudian betul-betul membencik kepada Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Ibrahim kan apa? sampai Nabi Ibrahim kan berkata dalam surat Al-Mumtahanan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian sampai kemudian kalian itu kembali beriman kepada Allah dan memunikkan ibadah kalian kepada Allah disitu Nabi Ibrahim mendapatkan permusuhan nyata kemudian sampai Ibrahim dibakar sampai disitulah kita mendapati bagaimana Allah menyelamatkan dan tidak memandangkan Allah menjadikan apinya menjadi dingin makanya ketika semua api itu sudah habis mereka menyatakan Ibrahim itu sudah kosong tapi keluar Ibrahim dalam keadaan selamat itu pun tidak menjadikan orang beriman kepada apa yang disampaikan Ibrahim makanya kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestine setelah mentok tidak ada perkembangan di Iraq kemudian beliau itu meninggalkan Iraq dan kemudian pindah ke Palestine disitu kita menempatkan permusuhan itu pasti ada benar ada yang bertanya Ostadz kenapa ya harus disediakan musuh bagi orang yang beriman itu iya banyak hikmahnya ketika Allah itu memberikan musuh yang pertama Allah itu memberikan musuh dalam kehidupan kita apa ketika kita beriman karena Allah itu ingin melihat siapa yang betul-betul memberikan pertolongan kepada agamanya dan siapa yang tidak mau memberikan pertolongan kepada agamanya makanya Allah ingin melihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar makanya Allah berikan musuh kalau Allah tidak memberikan musuh pak ya kita gak akan ketahuan siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar makanya Allah berikan musuh supaya ketahuan Siapa yang sabar menghadapi musuh-musuhnya Allah dan siapa yang tidak sabar Itu hikmah yang pertama, yang kedua Supaya nikmat, kita itu meminta pertolongan sama Allah Kalau kita itu punya musuh Bapak kalau kemudian main bola Tidak ada lawannya, tidak ada musuhnya Tidak nikmat Contoh gampangnya gitu Coba Bapak bawa bola ke tengah lapangan Bermain bola sendirian Yang gojek sendirian Gojek kanan, gojek kiri Kemudian masukkan ke kandang lawan Ngeguling berapa? 15 Kemudian ditanya Berapa kali ngeguling? Lawannya siapa? Tidak ada Lawannya hawan absur Nikmatkan tidak ada Tapi beda kan Kalau kemudian seseorang itu bermain bola Kemudian dia menghadapi 11 pemain Lalu kemudian 11 pemain yang kemudian dihadapinya Kemudian dia berhasil ngoper Dia ngecek Kemudian dia bermain strategi Sampai kemudian ngeguling Satu sejando Salah 15 Nikmatnya itu luar biasa Buka baju Joget-joget Kenapa? Nikmat Allah itu jadikan musuh itu Salah satunya ikmahnya kayak gitu Supaya kita bersandar sama Allah Bahwasannya kita itu menghadapi musuh Allah akan melihat siapa yang sabar Dan siapa yang tidak sabar Dan disitu kita akan mengetahui pula Bahwasannya dengan itu kita merasakan nikmat Ketika meminta pertolongan sama Allah Dan saya ingin fahamkan Sesungguhnya Berhadapan dengan musyrik itu berat Karena tidak ada satu kaum Yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman Itu salah satunya musyrik Dan kaumnya Namrud itu kaum musyrik Makanya Allah sampai mengatakan Di dalam surat Al-Ma'idah Ya 82 Makanya dalam surat Al-Ma'idah 82 Allah sampai menyampaikan Kamu tidak pernah dapati orang yang paling keras permusuhannya Kepada orang yang beriman Kecuali Yahudi dan musyrik Nasara itu masih mendingan di bawah Jadi yang pertama itu Yahudi Nasara Yahudi Musyrikun Baru kemudian Nasara Dan paling keras pak Dan itu sudah dari dulu Dari sebelum Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Sampai hari ini kita Makanya kita pada lihat Pada zaman Rasulullah kan Orang musyrik ketika mereka berperan Kepada para sahabat Lihat bagaimana pelakuan mereka Kepada para sahabat yang meninggal Hamzah Sampai di belah itu kemudian perutnya Abdullah bin Haram Bapaknya Jabir itu sampai hilang kupingnya Hilang hidungnya Ketika anaknya nyari mana hidungnya itu Dan mereka kemudian memutilasi Karena memang orang musyrik itu memang gitu Makanya apa yang menimpa kepada saudara kita Kalau boleh saya kaitkan dengan kejadian di Rahiminya di Myanmar Wajar mereka kayak gitu Sudah dinas oleh Allah Dalam surat al-ma'idah 82 Orang musyrik itu dari kuluh mulai kejam sama kemuslim Kejam itu Musyrik itu sama PKI Sama kemudian musyrik Sama itu bersatu padu Makanya kemudian disitu kita paham Disini kita ingin belajar satu perkara Tidak ada agama Yang paling dimusuhi oleh seluruh dunia Dari orang-orang kafir dan orang musyrik Terus dari Islam Kalau Islam ini bukan turun dari arusnya Allah Agama ini sudah punah Puluhan tahun sebelum kita lahir Kenapa? Saking sepakatnya orang seluruh dunia Untuk memusuhi Islam Tapi Allah yang kemudian menyempurnakan cahaya Dan orang kafir dan orang musyrik itu paham betul Paham betul mereka Tidak ada yang bisa kemudian menggantikan peradaban mereka Kecuali adalah Islam Makanya saya sampaikan betul ya Orang kafir itu bisa merosak bunga Orang kafir itu bisa merosak bunga Tetapi mereka tidak bisa menahan musim semua Pasti menang Islam itu Dan kalaupun kedoliman yang menimpa kepada saudara kita Saya sampaikan fajar itu Malam itu kalau sudah gelap betul Berarti fajar itu sebentar lagi datang Makanya kalau kita mendapati bahwa Kalau ini didulimi Dimana-mana Komuslimin mayoritas pun masih dikalah Kalahin Kemudian minoritas disiksa Ketika mayoritas dikalahkan kepentingannya Terus kayak gitu Maka saya cuma mengatakan Malam itu Allah sudah gelap banget Itu berarti sebentar lagi subuh datang Makanya kita berharap Ketika kita mendapati keadaan yang semacam ini Semakin berat Semakin gelap Berarti sebentar lagi Pertolongan Allah itu datang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!